Halo, selamat datang di channel Kristen Bukadendi. Pada hari ini, saya akan memberikan tips and trik di dalam menulis bab 4 penelitian, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, di dalam bab 4, isinya adalah hasil dan pembahasan. Oke, sebelum itu, Bapak-Ibu bisa klik subscribe channel saya, Kristen Bukadendi, untuk mendapatkan informasi serta ilmu yang berguna bagi Bapak-Ibu serta teman-teman semuanya. Oke, di dalam bab 4 ini, perlu saya tegaskan lagi bahwasannya, mohon diikuti pedoman penulisan penelitian, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi, di tempat Bapak-Ibu sedang mengembal ilmu. disesuaikan dengan kampus, universitas, yang Bapak-Ibu sedang melakukan perkuliahan. Oke, di hadapan layar kaca Bapak-Ibu, disini sudah ada contoh bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, untuk yang pertama, bisa juga dilakukan adanya gambaran umum perusahaan, atau gambaran umum sujek penelitiannya itu di mana. Ya, Bapak-Ibu melakukan penelitian. Tadi organisasi, institusi, atau perusahaan. Kemudian yang kedua adalah disini, saya coba langsung mengambil deskripsi data. Nah, dari kusioner yang sudah saya bagikan, tiba-tiba yang sudah saya buat, kemudian saya bagikan kepada responden, kemudian responden sudah isi dan sudah. memberikan feedback kembali kepada saya, disini kita olah atau memberikan informasi. Nah, deskripsi data ini bisa dari, atau bisa kita ambil profil respondennya. Saya bagi misalkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status. Nah, Bapak-Ibu bisa menambahkan sesuai dengan kepentingan penelitian Bapak-Ibu. Apa-apa saja yang dibutuhkan. Oke. Kemudian, selain dari profil responden, yang selanjutnya adalah deskriptif jawaban responden. Ini yang akan kita analisis. Atau biasa kita sebut analisis deskriptif. Nah, dari pernyataan yang kita berikan kepada responden, ini yang kita olah datanya. Berapa banyak responden tersebut yang menjawab sangat tidak setuju, atau sangat tidak sesuai. Itu bebas. STS sampai dengan SS, sangat setuju. Misalkan STS 1, kemudian TS 2, N3, S4, sampai dengan SS itu 5. Kita olah. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan insight, atau informasi. Oh, berapa banyak responden yang menjawab sangat tidak setuju. Nah, ini adalah variable misalnya ginderja karyawan. Yang diukur dari 12 indikator. Nah, kesalahan yang terjadi adalah mahasiswa hanya mendeskripsi ini saja. Padahal ini bisa menjadikan satu informasi bagi stakeholder. Khususnya adalah di tempat Bapak Ibu teliti. Kita bisa melihat dari indikator tersebut yang paling besar apa, yang paling mewakili variable ini itu apa. Sehingga perusahaan atau organisasi atau institusi tersebut dapat mempertahankan indikator tersebut. Karena indikator tersebut yang paling tinggi, yang mewakilkan. Misalkan. Kemudian, dari indikator tersebut kita bisa mengambil yang paling rendah itu apa. Sehingga stakeholder itu bisa mengambil langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan indikator yang masih lemah tersebut. Dan itu yang akan kita bahas nanti di video saya selanjutnya mengenai bab lima penelitian. Oke ya. Nah, dari sini misalkan yang paling tinggi adalah kita lihat 4,4. Berarti indikator yang paling tinggi ini, nomor 6. Kita lihat yang paling rendah ini apa. Oh, ini yang 3,84. Kita lihat di sini nggak ada 3,8. Berarti ini adalah indikator yang paling rendah. Nah, ini yang kita akan masukkan di dalam implikasi. Dan indikator yang paling tinggi, itu yang merefleksikan. Itu akan kita jelaskan di kesimpulan. Oke. Kita next, kita lanjut. Selanjutnya mengenai setelah analisis deskriptif yang kita sudah jelaskan. Analysis deskriptif. Kita jelaskan paparan satu-satu. Tetapi, better kalian jelaskan yang mana indikator yang paling kuat dan yang mana indikator yang paling lemah. Yang akan kita gunakan di bab lima kesimpulan. Oke. Selanjutnya adalah kita mengukur model. Kukuran model. Nah, di sini saya menggunakan SAM, Structural Equation Model. Menggunakan aplikasi ListRail. Nah, di sini indikator tersebut yang harus kita ukur dulu, terlebih dahulu. Validitas dan reliability-nya. Nah, di SAM, ada istilah Uji Convergent Validity. Kemudian Construct Reliability. Nah, di sini kita harus menilai validitas dan reliability-nya. Bapak-Ibu yang menggunakan regresi pun juga sama mengukur dulu. Apakah pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada responden sudah valid atau belum? Sudah reliable atau belum? Kalau yang tidak valid, kita drop. Kalau yang valid, kita gunakan. Kita lanjutkan. Ini yang kita jelaskan juga di bab empat. Walaupun di regresi, Bapak-Ibu juga jelaskan. Oke. Selanjutnya adalah penilaian model fit. Di SAM, itu ada istilah namanya goodness of fit. Penilaian model fit. Apakah model penelitian kita sudah fit atau belum? Kalau belum fit, kita harus koreksi. Kalau sudah fit, berarti kita harus lanjutkan untuk menguji hipotesis. Oke. Bapak-Ibu misalkan menggunakan regresi. Ada yang namanya uji asumsi klasik. Nah, setelah menghitung validitas dan reliability-nya, kita mengenalisis apakah sudah memenuhi uji asumsi klasik. Nah, kalau di SAM, ini penilai model fit, goodness of fit. Nah, saya coba memberikan pemahaman sehingga menjadi insight bagi Bapak-Ibu serta teman-teman semuanya bila menggunakan SAM dan bila menggunakan regresi. Di sini, untuk menilai model fit, itu ditentukan ada tiga. Goodness of fit terdiri dari tiga ukuran, yaitu absolute, parximony, dan comparative. Nah, di sini, ini harus terwakili. Karena di dalam goodness of fit itu banyak indikator-indikator penilaian. Dan ini adalah, misalkan ini adalah dimensinya. Nah, setiap dimensi harus ada indikator di bawahnya. Dan tidak boleh kurang dari tiga ini. Jadi, ini harus terwakili. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Bapak-Ibu melihat video saya mengenai analysis goodness of fit. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, di sini setelah kita jelaskan goodness of fit, atau penilaian model fit, baru kita menguji hasil penelitian atau uji, mulai masuk ke uji hipotesis. Ya, di dalam SAM, kita akan menggunakan T-value untuk mengukur atau menguji. Nah, kalau di regresi, Bapak-Ibu menguji hipotesis. Misalkan SIG-nya. Orang SIG 0,05 berarti diterima atau ditolak. Apakah ada pengaruh atau tidak? Nah, kalau di SAM, menggunakan T-value. Di atas 1,96. Itu misalkan ada pengaruh antara variable X, ada variable Y. Misalkan seperti itu. Nah, setelah T-value, kita juga bisa mengukur berapa besarnya pengaruh menggunakan standar daya solusian. Untuk menggunakan atau untuk tutorial Israel sudah saya juga jelaskan di video saya sebelumnya. Silakan Bapak-Ibu bisa cek untuk tutorial menggunakan Israel. Kita ingin melihat besarnya pengaruh. Kita klik standar daya solusian. Oke, setelah itu baru kita jelaskan. Adanya hubungan kasual. Saya coba jabarkan di sini. Terdapat cukup bukti bahwa misalkan kompensasi berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Dilihat dari T-value-nya. Kita bandingkan dengan table-nya. Bila lebih, berarti terdapat cukup bukti. Kemudian bersama strukturalnya. Di output listnya juga pun ada. Sama seperti SPSS. Kemudian adanya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung. Dan pengaruh total. Di output listnya pun ada. Kita juga harus jelaskan berapa besar ya pengaruh. kalau misalkan ada intervening di dalamnya, ada pengaruh tidak langsung, juga kita harus jelaskan berapa pengaruh tidak langsungnya. Ini uji hipotesis based on dari hasil output listnya tersebut. Setelah uji hipotesis yang tidak kalah pentingnya adalah salah satu yang paling penting di Pempat adalah pembahasan. Di pembahasan adalah tidak cukup hasil hipotesis dan perlu diberikan meaning, ada informasi. Misalkan hipotesisnya, oh terdapat bukti kalau ada pengaruh nih. Based on hasil statistik yang sudah kita olah. Kemudian kita sandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Apakah mendukung penelitian kita? Apakah menolak? Misalkan penelitian kita berpengaruh, oh mendukung penelitian sebelumnya juga sama. Misalkan penelitian kita tidak berpengaruh. Ternyata di penelitian yang lain berpengaruh. Apa kebedaannya? Misalkan di subjek penelitiannya beda. Misalkan cara menutupkan sampelnya beda. Dan lain sebagainya itu yang harus kita jelaskan. Apakah ada gap di situ? Itu bisa jadi salah satu bentuk novelty kita. Setelah kita jelaskan, kita sandingkan dengan literatur, berbagai literatur, berbagai teori yang ada di buku maupun di jurnal, khusus untuk mahasiswa S3, itu sudah harus diminta mengenai novelty. Setelah pembahasan kode novelty. Apa noveltinya? Apa kebahaguan dari penelitian ini? Ini yang harus dijelaskan. Apakah tadi yang sudah saya sebutkan? Misalnya di penelitian saya tidak berpengaruh. ternyata di penelitian yang lain berpengaruh. Apa perbedaannya? Apa gap-nya? Kemudian misalkan yang kedua, di penelitian saya ini ada pengaruh tidak langsung. Ada hubungan variable intervening yang belum pernah ada di penelitian sebelumnya. Itu misalkan yang kedua. Atau yang ketiga adalah model penelitian saya lebih kompleksif atau lebih kompleks yang belum pernah ada model-model penelitian yang sebelumnya. Itu juga bisa kita jelaskan. Sehingga pada saat kita mempertanggungjawabkan hasil penelitian kita, kita sudah jelaskan secara tertulis. Kita deskripsikan. Nah, ini salah satu contoh. Misalkan modelnya yang sebelumnya ini. Nah, kita bikin model yang baru ini. Misalkan. Ini adalah salah satu bentuk kebaharuannya. Oke, mungkin itu saja mengenai bab empat hasil dan pembahasan. Semoga video saya dapat memberikan insight dan makna dan dapat membantu penulisan Bapak, Ibu, serta teman-teman yang sedang melakukan penulisan penelitian khususnya di bab empat ini. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya dan salam akademia. Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih.